Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Kooperasi Bermasalah. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk menjawab keluhan masyarakat atas kooperasi bermasalah yang ada di tanah air. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki menyebutkan, dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Kooperasi Bermasalah ini dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan masyarakat yang tergabung dalam kooperasi. Terlebih hal ini untuk mengawal secara utuh kooperasi yang saat ini sedang mengikuti homologasi atau perjanjian yang telah ditetapkan PKPU. Menurut Teten, proses homologasi dirasakan belum memenuhi harapan anggota kooperasi selama ini. Selain itu, Kemenkop UKM juga memberikan kesempatan kepada kooperasi secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Sementara tugas Satgas Kooperasi Bermasalah ini adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh apraisal independen berupa tanah, bangunan, dan lainnya. Seperti Piltam, melakukan analisis hasil inventarisasi kooperasi bermasalah, termasuk aspek hukum, dan mengecek lokasi dan pemeriksaan kooperasi bermasalah. Cakupan tugas dari Satgas saya ingin sampaikan secara umum adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh apraisal independen, baik itu tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang. Karena saya kira perjanjian perdamaian ini pelaksanaannya akan berbasis pada aset, resolusi aset. Pembentukan Satgas Penanganan Kooperasi Bermasalah ini dibuat dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait dengan pengawasan proses tahapan pembayaran, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tercatat hingga saat ini terdapat gelapan kooperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian. Dari Jakarta, di Firmansia, AIDX Channel. Terima kasih telah menonton!